assalamualaikum guys kembali lagi masih di channel saya bule26 hari ini aku mau ngetes kepintaran burung merpati yah jadi kan aku pernah upload video merpatinya tentang urban yah jadi urban itu bener mainnya di support yang banyak pohon nah kali ini aku mau ngetes merpati saya ini si Pio nanti kan merpatinya dilemparinya di sini ya dan nanti aku akan lari ke sana tuh yang ke rumahnya warna pink nanti aku akan manggil-manggil di sana apakah si Pio ini daya ingat sama pendengarannya bagus atau enggak ya kita tes ya langsung sekarang aku kan langsung ngetes ya kecerdasan merpati ini ya jadi seberapa cerdasnya sih burung merpati ini nanti kan diterbangin kembangnya di sini ya nah terbanginnya di spot ini dan nanti aku manggilnya bakalan di rumah yang pink itu masuk ke dalam gangnya seperti gang lagi nah nanti apakah si Pio mau masuk kesana ya ketika saya niop-niop fluid yuk kita langsung buktiin aja ya langsung 123 go shh go guys kita langsung sembunyi kesini ya semuanya kesini ya ketak sini-sini ya oke Oke ngasih taroan Oh ngasih taroan guys Oh ngasih taroan guys Oke oke ternyata lulus masuk kebang hei mantap hei oke mantap temen-temen lulus yuk hei mantap Berarti burung murkati itu punya kecerdasan ya hehehe Tadi si Pio udah dibuktiin ternyata kecerdasannya bagus ya tadi aku kan mengimanggilnya di lorong yang Gitu tuh supaya ada bapak-bapak lagi jalan tuh kesana dan alhamdulillah si Pio lulus ya temen-temen Tadi aku terus fluid-fluidin ya si Pio nya sempet dia nyari-nyari Ternyata si Pio ini karakternya cukup bagus ya menurut saya IQ nya bagus ya sama daya dengarnya juga bagus Saya pas fluid-fluid langsung dia masuk kesanapun Oke jadi si Pio menurut saya kepitarannya seperti baru bengkok ya nanti aku akan nyoba lemparan kedua Ngetes lagi si Pio nya disiratin dulu ya oke tonton terus temen-temen di kandu skip Oke temen-temen tadi lemparan kedua si Pio lulus ya aku manggilnya di gang sana ya di dalam gang manggilnya Dan ternyata si Pio indra pendengarannya bagus ya dan daya ingatnya bagus Nah dan menurut saya sih ini si Pio merpati cerdas ya jadi gimana karakter juga Yuk langsung aku mau nyoba lemparan kedua ya mudah-mudahan berhasil Satu dua tiga go Go okay Go Oke aku langsung masuk ke gang lagi ya kita panggil di gang lagi Oke Yuk Oksai Tengkaran kedua lulus Oke mantau ih ke rumah orang terus eh 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 jangan ke rumah orang nanti pecah oke tadi lemparan kedua lolos ya si Pio ini tadi lemparinya disini aku manggilnya di gang disana ya jadi bisa dibilang indra pendengarannya bagus ya jadi si Pio ini bukan hanya nyari-nyari onernya tapi dia itu mengandalkan indra pendengarannya dengan saya meniup-niup peluit dan namanya ya nah dan tadi di dalam gang itu menurut saya termasuk ekstrim ya sempit dan ada pohon pisang juga ya takutnya nubruk gitu tapi alhamdulillah si Pio karena terbangnya slow jadi aman kayak bule yuk kita coba lemparan ketiga aku masih penasaran ya yuk Pio yuk dua tiga go kita langsung ke dalam gang ya kita panggil di gang pia yo masih terbang pia Ya Nah kesini guys Kita ngasih Kita ngasih Kita ngasih Ya Oh ya tunggu nguter-nguter guys Iya Nah kesini guys Oke lemporan ketiga sukses Kurungan orang terus Mantap lemporan ketiga sukses Tuh Tadi sudah terbuktikan Aku udah uji coba si Pio Ngetes kecerdasannya Segaligus daya ingat Dan ternyata si Pio Tadi dilempar tiga kali lurus ya Gak ada kendala aman Ternyata merpati juga bisa diajak Main urban Dan itu juga sih tergantung karakter ya Kalau pengen main urban itu Gimana karakternya juga Jadi ada yang tipe burungnya itu Titik Dan ada juga yang tipe burungnya Solo ya Seperti Pio dan Bule Bisa dibukti ya Dan bisa dicoba juga Buat teman-teman di rumah ya Tetap semangat Nyetak merpati flip-flipnya Sekarang segitu saja dari saya Sikir hari ini Olehnya Bule Insya Allah nanti akan Ngapot video-video menarik buat kalian ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wani FF Wani SK